Intro Salam, teman-teman cewek di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang menarik dan ini unik untuk kita ketahui Yaitu alasan kenapa cowok menetapmu Saya percaya teman-teman cewek pernah mengalami hal demikian Tiba-tiba ada cowok yang menetapmu Dan kamu bingung, itu tatapannya itu maknanya apa? Artinya apa? Dan ini yang coba saya bagikan Dan saya berharap apa yang saya bagikan ini membantu teman-teman cewek Untuk mencoba menerjemahkan arti daripada tatapan itu Sehingga engkau tidak salah menilai Tidak GR yang berlebihan Dan engkau tahu cara bersikap yang baik dan yang benar Oke? So, berikut alasan kenapa cowok menetapmu Yang pertama Bisa jadi dia suka sama kamu Ada orang bahkan sering sekali orang berkata Bahwa cinta itu ada yang namanya cinta pada pandangan pertama Tapi bagi saya sih kurang masuk akal Tiba-tiba jatuh cinta Tanpa mengenal Tanpa tahu siapa orang ini Bagi saya aneh Tapi ada yang percaya demikian Cinta pada pandangan pertama Ya, I don't know Tapi bagi saya, saya kurang setuju Kita harus kenal dia dulu Kenal keluarganya Kenal dia secara spesifik Baru kita bisa jatuh cinta Namun yang pertama ini Bisa jadi Dia suka sama kamu Jadi Untuk kamu tahu kelanjutannya Ya, lihat Nanti dia akan berusaha Untuk kenal kamu Lihat kelanjutannya Dia berusaha untuk dapatkan nomor kontakmu Dan ingat Kalau dia jomblo Dan kamu suka, oke Tapi kalau dia Sudah berkeluarga Suaminya orang Ya, jangan dong Dan kamu juga Sudah berkeluarga Ya, jangan dong Ini khusus yang masih Sama-sama jomblo atau single Ya Yang pertama Bisa jadi dia suka sama kamu Jadi tunggu aja Santai, tenang Gak usah keburu-buru Gak usah tafsir-tafsir yang apa Tetap tenang Itu yang pertama Yang kedua Bisa jadi Dia hanya sebatas Kagum sama kamu Kagum karena Cara berpakaianmu Yang menarik hati Kagum karena Engkau punya pengaruh Engkau berdampak kehidupannya Kagum karena Kamu Cara berbicaranya oke Cara berpikirnya oke Tapi untuk masalah perasaan Tunggu dulu Dia hanya sekedar Kagum sama kamu Tapi muncul pertanyaan Bisa enggak Dari rasa kagum Muncul rasa cinta Bisa Jadi bisa saja Dia dari rasa kagum Kemudian Jatuh cinta Bisa saja Jadi yang kedua Dia kagum Sama kamunya Sedangkan yang ketiga Alasan kenapa Cowok menatapmu adalah Bisa saja Dia Menginginkan Kamunya Menginginkan kamu Sebagai pacarnya Menginginkan kamu Sebagai istrinya Tapi kembali lagi Kita enggak bisa Langsung Memutuskan bahwa Dia menginginkan kita Enggak bisa langsung Kita bilang Oh dia Menginginkan saya Enggak Tapi Tunggu proses Proses Atau tindakan Dia selanjutnya Apakah dia Minta nomor kontakmu Apakah dia Minta sosial mediamu Dan dari situ Kita bisa tahu Oh ini orang Menginginkan Kamunya Itu yang Ketiga Sedangkan yang keempat Kenapa cowok Menatapmu Alasannya apa Bisa jadi Teman-teman cewek Engkau mirip Dengan Artis Atau Selebritis Karena Saya percaya Yang hampir-hampir Mirip dengan kita Ya Itu ada Di Belahan dunia ini Ya Di belahan bumi ini Ada Beberapa orang yang Hampir-hampir mirip Sama kita Tapi tak sama Jadi Bisa saja Kamu kelihatannya mirip Dengan artis ini Jadi dia tatap kamu Ingat Belum tentu Dia suka Dia hanya lihat Wih Kayak artis ini ya Jangan-jangan ini artis Ada yang begitu Ya Itu yang Keempat Yang kelima Bisa jadi Yang kelima ini Kamu itu mirip Dengan mantannya Warrepot juga ini Ya Kalau mantannya itu Yang dia sangat Cintai Ya Bisa jadi Kalau mantannya itu Yang mengecewakan dia Ya bisa jadi juga Yang Yang intinya adalah Kamu mirip Dengan mantannya Dan itu jadi alasan Untuk dia menatapmu Kok mirip ya Dari Model rambutnya Hidungnya Tingginya Badannya kok mirip ya Makanya dia menatapmu Ya Untuk kemudian Dia suka kamu Apa tidak Ya Ada proses Tahap selanjutnya Apakah dia berusaha Minta kontakmu Berusaha Pengen ketemu kamu lagi Ada tahap-tahap Berikutnya Yang pasti Kamu Mirip Dengan Mantannya Itu yang Kelima Sedangkan yang keenam Bisa jadi Dia Penasaran Sama kamu Siapa Si orang ini Kayaknya Aku pernah ketemu Kayaknya Orang ini Dimana Kayaknya Orang ini Dulu Satu Kelas saya Dulu Begini Kayaknya Penasaran Jadi Kenapa dia menatapmu Mungkin penasaran Ya belum tentu dia cinta Belum tentu dia suka Bisa jadi dia penasaran Dan untuk tahu Dia penasaran apa tidak Gak bisa hanya sekilas Butuh Tahap Pengenalan yang berikutnya lagi Itu yang Kenam Sedangkan yang ketujuh Bisa jadi Dia Ingin Kenalan dengan kamu Jadi dia Tatap kamu Sambil dia Tatap kamu Dia berpikir Gimana caranya Aku bisa kenalan Sama Cewek ini Nah Dia tatap kamu Sambil dia berpikir Gimana caranya Nah Ini Yang ketujuh Bisa jadi Dia ingin kenalan Dengan kamu Ya Ada rasa suka Di situ Rasa Sayang Mungkin juga ada di situ Makanya dia ingin Kenalan sama kamu Itu yang Ketujuh Sementara yang Kedelapan adalah Bisa jadi Dia bahagia Banget Melihatmu Bahagia ini bisa Diterjemahkan dalam Beberapa arti Bahagia Karena kamu mirip Artis Ya Bahagia karena kamu Mirip dengan mantan Yang sangat dia cintai Bahagia karena kamu Mirip Dengan Selebritis mana Begitu Bahagia karena kamu Mungkin mirip dengan orang tuanya Ada banyak alasan Yang pasti dia bahagia Itu yang Kedelapan Sedangkan yang kesembilan Bisa jadi Alasan dia menatapmu adalah Karena kamu adalah Cewek Tipekal dia banget Pokoknya Dari sisi Rambutmu Matamu Hidungmu Tanganmu Badanmu Tinggimu Semua warna kulitmu Kamu Tipekal dia banget Seperti yang dia inginkan Dia impikan Makanya dia menatapmu Dengan tatapan Kagum Dengan tatapan Harapan Dengan tatapan Bahagia Dengan tatapan Menginginkan Karena kamu Tipekal dia banget Itu yang kesembilan Dan yang terakhir Alasan kenapa cowok Menatapmu adalah Bisa jadi Kamu Seperti Yang dimimpinya Maksudnya gimana sih ini Seperti yang dimimpinya Ya artinya Ya artinya Kita Kadang waktu tidur Kita bermimpi Bermimpi Ketemu dengan Seorang Cewek Jadi cowok Bermimpi ketemu dengan Seorang cewek Atau sebaliknya Seorang cewek Bermimpi ketemu dengan Seorang cowok Di mimpinya Dan Waktu dia lihat Kamu Kamu Seperti Yang dimimpinya Dan itu Dia menatapmu Dan Untuk kemudian Dia suka Kamu Apa enggak Itu butuh Proses Selanjutnya Proses Apakah dia Ingin kenal Kamu Apakah dia Minta nomor Kontakmu Apakah dia Minta sosial Mediamu Dan lain-lain Tapi yang pasti Kamu seperti Yang dimimpinya Jadi ini dia Beberapa alasan Teman-teman Cewek Kenapa Cowok menatapmu Dan cobalah Perhatikan Kalau dia Suka Dia pasti Ada penjajakan Berikutnya Minta nomor Kontakmu Minta sosial Mediamu Atau Yang lain-lain Entah ketemu Atau apa Tapi pesan saya Tetap tenang Tetap sabar Nggak usah Ngejar-ngejar Nggak usah Yang aneh-aneh Tetap tenang Kalau jodoh Nggak akan kemana Oke Tetap semangat Tetap antusias Hari ini hari yang luar biasa Hari yang penuh Dengan mujijat Dan berkat-berkat Tuhan God bless you